Intro Pemerintah Desa Balongjerut bekerja sama dengan UPTD Puskesmas Kunjang melaksanakan vaksinasi dengan target Santri Pondok Pusantren Nurul Azizah, Balongjerut. Acara yang digelar pada tanggal 7 Juli 2021 itu diikuti oleh 230 Santri Pondok Pusantren. Melihat antusiasmu itu, Kepala Desa Balongjerut, Imam Syafi'i memberikan apresiasi kepada pengurus Pondok dan para Santri yang telah menyakseskan program vaksinasi COVID-19 tersebut. Berdasarkan antara pemerintah desa dan pengurus Pondok, Nurul Azizah, dengan baik dan mungkin baik. Apresiasi yang sama juga datang dari petugas Polsek Kunjang, Trilaksana, yang menilai vaksinasi itu berjalan dengan baik dan lancar. Karena lokasi pesantaran yang luas dan aman, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kerumunan. Trilaksana pun berharap, dengan adanya program vaksinasi ini, Indonesia, khususnya di pesantaran Nurul Azizah, bisa terbebas dari virus COVID-19. Sehingga, masyarakat dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa rasa was-was. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pompas Nurul Azizah, Bambang Prihono, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah desa yang memperhatikan pesantren binaan LDI itu. Dengan memberikan vaksinasi gratis kepada para Santri dan warga LDI di sekitar Pondok. Secara umum, di Kabupaten Kediri, selain pengetatan protokol kesehatan, program vaksinasi terhadap masyarakat akan terus ditingkatkan dengan tujuan agar masyarakat memiliki kekebalan tubuh. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.